Konsumsi listrik lebih hemat dan cocok untuk penggunaan sekalian industri rumahan. Mudah dioperasikan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Mau bisnis minuman yang lain dari biasanya? Segar dan menyehatkan, ambil peluang bisnis minuman sari tebu alami yang tanpa bahan pengawet. Bersama Maxindo, selalu menghadirkan peluang usaha terbaru untuk Anda. Mesin pemeras tebu tipe MKS TB300 Maxindo, memproses tebu segar dan alami, menjadikan minuman manis yang menyehatkan dan siap dikonsumsi, secara praktis dan efisien. Dengan desain teknologi terkini yang memudahkan kinerja, terbuat dari material berkualitas, tebu diperas hanya dengan sekali proses. Mesin dilengkapi dengan fitur forward dan reverse untuk putaran gilingan yang lebih maksimal. Kapasitas hingga 300 kg per jam secara kontinu, dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet yang memudahkan kerja mesin. Higienis dan sangat cocok untuk berbagai skala usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 Halo Maxindo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, apa kabar? Berjumpa kembali masih dalam acara Halo Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Nah, Mirsa, seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar usaha atau bisnis yang tentu saja selalu menggunakan alat maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo. Karena toko mesin Maxindo menyediakan banyak sekali mesin ataupun alat-alat untuk mendukung usaha Anda. dari mulai alat pengolahan makanan, alat pengolahan hasil pertanian, sampai alat-alat untuk pengemasan semua ada lengkap pokoknya ya di toko mesin Maxindo. Nah, contoh dari beberapa alat atau mesin yang ada di Maxindo untuk pengolahan makanan, khususnya kita tersedia mesin pembuat mie. Lalu ada mesin pembuat roti, mesin pembuat soft ice cream, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mesin-mesin hasil pengolah pertanian, kita ada seperti yang di samping kita ini ada pemarut kelapa, ataupun ada alat atau oven pengering, untuk membuat penepung ataupun dari biji menjadi tepung. Itu ada mesinnya dan masih banyak lagi. Untuk pengemasan, kita tersedia dari mulai hand sealer, continue sealer, vacuum sealer, dan masih banyak lagi ya. Jadi, di Maxindo itu sudah sangat lengkap ya. Jadi, kalau misalkan pemirsa membutuhkan alat atau mesin untuk usaha, langsung aja hubungi Maxindo. Dengan cara bisa juga menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda atau mengunjungi website kami di www.maxindo.com tentunya ya. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi seputar pengolahan buah kelapa. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Khususnya kelapa, memang banyak sekali dicari ya, untuk bahan makanan ya. Biasanya santannya ya, santannya itu ataupun kelapanya, itu pasti digunakan di beberapa masakan di Indonesia khususnya ya. Dari mulai rendang, soto ya, lalu ada sayur rodeh ya, tongseng, wah banyak sekali makanan-makanan yang memang menggunakan santan yang berasal dari buah kelapa ya. Namun, sebelum menjadi santan, biasanya sebelumnya kelapa itu diolah ya, dengan cara diparut nih pemirsa ya. Setelah diparut, kelapa baru bisa dijadikan santan, dan selanjutnya diolah menjadi aneka ragam jenis makanan nih pemirsa ya. Maka dari itu, hari ini saya akan memperkenalkan salah satu produk ya, dari toko mesin Maxindo, yaitu parut kelapa ya, tipe PRT50. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Nah, untuk alat ini, sangat cocok sekali, dipakai atau digunakan untuk sendiri ya. produksi sendiri, ataupun bisa juga digunakan untuk jasa pemarutan ya, ketika Anda kebetulan membuka peluang usaha menjual kelapa ya, kelapa untuk sayur ya. Ini sangat cocok sekali pemirsa ya. Untuk kali ini, PRT50 ini penggeraknya adalah motor listrik. Jadinya pemirsa juga bisa apabila pemirsa membuka warung ya, warung sembako ataupun warung kebutuhan pokok ya. Bisa juga pemirsa menggunakan alat ini untuk memarut kelapa. Nah, biasanya kalau misalnya pemirsa sedang jalan-jalan, ataupun sedang membeli produk di warung-warung pada umumnya, biasanya diselingkan itu ada warung yang menjual ya, kelapa nih pemirsa ya, kelapa parut. Nah, ini sangat cocok sekali nih pemirsa, untuk menjual kelapa yang kemudian diparut dengan menggunakan alat atau mesin parut kelapa tipe PRT strip 50. Nah, untuk spesifikasinya ya, kapasitas dari parut kelapa ini bisa memuat kurang lebih 50 butir sampai 100 kelapa. Wah, jadi sudah banyak sekali ya dengan alat yang memang untuk saiznya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ini, jadi sedang sekali. Ini sangat bagus sekali Anda gunakan untuk bisnis Anda ya, yaitu berjualan kelapa parut ya. Nah, untuk kapasitasnya tadi 50 sampai 100 butir, dan untuk daya listriknya, alat ini tidak membutuhkan untuk konsumsi daya listrik yang besar, hanya membutuhkan daya listrik kurang lebih 200 watt saja, maka Anda bisa mengolah kelapa menjadi kelapa parut dengan menggunakan alat pemarut kelapa tipe PRT 50 dari toko mesin Maxindo. Nah, langsung saja nih, kita lihat untuk unitnya, nah ini ya, ini unitnya, sangat cocok sekali Anda gunakan untuk kebutuhan usaha Anda ya, nah untuk di sebelah kanan dari Anda, nah ini di pinggir ini, terdapat motor listriknya nih ya, untuk motor listriknya ini, seperempat horsepower ya untuk outputnya ya, dan untuk kapasitas listriknya atau wattnya itu kurang lebih 200 watt ya, nah untuk motor listriknya dihubungkan ke mata parutnya dengan V-belt ya, nah dengan V-belt, dan di sini dilengkapi pulley juga ya, jadi sehingga pemindahan tenaga, ya transfer tenaga dari motor listrik ke mata pisaunya juga akan semakin halus, karena memang menggunakan V-belt yang terbuat dari bahan karet ya, nah untuk rangkanya atau kaki-kakinya dibuat dari besi yang sangat kuat, jadi nggak usah khawatir, Mirsa bisa gunakan alat ini atau mesin ini untuk kebutuhan usaha Anda ya, nah lalu untuk pelindung dari V-beltnya terbuat dari bahan stainless, ya jadi jika ada sisa-sisa kelapa ya, itu bisa kita gunakan kembali karena memang ini terbuat dari stainless, jadi sangat aman untuk makanan ya, khususnya kelapa yang akan kita parut, nah untuk matanya di sini ya, di sini ada mata parutnya ya, terbuat dari stainless juga, yang pastinya dia tidak mudah berkarat ya, nah lalu ada pelindungnya juga nih Mirsa, nah pelindungnya ya, nanti bisa dibuka, nah ini kita lihat ya, terbuat dari bahan stainless juga nih, nah ya, terbuat dari bahan stainless juga, dan untuk pelindung bagian depan, agar kelapanya tidak terciprat kemana-mana ya, saat sedang memarut, dilengkapi juga dengan plastik yang memang transparan, dan plastiknya juga sangat kuat, ya jadi untuk melindungi Anda dari cipratan-cipratan kelapa yang sudah diparut ya, dan lalu di bagian depannya dilengkapi dengan hopper, yang secara otomatis jika kelapa sudah terparut, dia akan langsung jatuh ke bawah, ataupun nanti bisa dibantu juga dengan sendok, ataupun spatula untuk membersihkan, atau mengambil sisa-sisa kelapa yang masih ada di alat parut ini, ya tipe PRT50 ya, oke, nah ini ada tutup bagian belakang, lalu ada penutup bagian atas, penutup bagian tengah, dan hopper ya, oke, gimana Anda tertarik? jadi tunggu apa lagi? segera telepon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, ataupun Mirsa bisa langsung datang ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia, atau jika Mirsa belum sempat untuk mendatangi cabang-cabang kami, Mirsa bisa langsung aja buka di website kami di www.maxindo.com, jika Anda memerlukan alat atau mesin yang lainnya nih Mirsa ya, seperti cetak baso, mesin cetak emi, mesin takoyaki, ataupun mesin-mesin yang lainnya, semua lengkap sekali untuk informasinya di www.maxindo.com ya, jadi Mirsa bisa langsung buka website kami ya, untuk melihat dari mulai spesifikasi mesin ya, ataupun informasi tentang harga, sampai diskon-diskon menarik yang selalu menunggu Anda nih ya, jadi langsung aja ya datang ataupun buka website kami di www.maxindo.com, Oke, selanjutnya kita akan mencoba memarut kelapa dengan alat ini ya, alat memarut kelapa tipe PRT50, tapi ada yang mau lewat dulu nih Mirsa, jadi jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo, Halo, 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 Halo Maxindo Sukses berbisnis bersama Maxindo, top brand quality, ayo, ambil pulang bisnis jajanan populer popcorn, atau berondong jagung rasa karamel yang manis dan disukai semua kalangan, dengan mesin popcorn terbaik dari Maxindo, tipe MKS CRM 300 Maxindo, Anda bisa memproduksi popcorn karamel manis berkualitas terbaik, sesuai dengan pilihan dan selera pasar bisnis Anda, dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi mesin stainless steel berkualitas tinggi, sangat kuat, awet, dan higienis, dilengkapi dengan fitur pendukung produksi skala industri, panci masak dilengkapi dengan mixer pengaduk untuk rasa yang merata, konsumsi listrik untuk mixer pengaduk lebih hemat, kapasitas produksi 300 gram per proses untuk jenis popcorn bulat, dan 500 gram per proses untuk tipe popcorn standar, tungku dengan efisiensi bakaran yang efisien, sehingga konsumsi gas untuk memasak lebih hemat, mudah perawatan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pembuat saripati umbi-umbian SFJ 680 Untuk kebutuhan pasca produksi agroindustri perkebunan singkong dan produksi umbi-umbian, mesin ini memproses aneka umbi segar, seperti singkong, ubi jalar, ketela, hingga kentang, menjadi saripati yang digunakan sebagai bahan baku aneka industri makanan. Desain mesin kokoh terbuat dari material berkualitas. Motor listrik dengan kinerja optimal didukung dengan saringan yang berukuran hingga 80 mesh untuk membuat proses ekstrak lebih maksimal. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk membuat jalannya proses produksi lebih lancar. Kapasitas produksi sebanyak 500 kg per jam untuk jenis umbi-umbian dan 1.000 kg per jam untuk jenis kentang. Top quality produk lebih hemat sebagai investasi usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin parut kelapa Raih peluang bisnis dan keuntungan dari olahan produk pertanian buah kelapa. Kelapa parut yang banyak digunakan untuk industri makanan. Dengan mesin pemarut kelapa tipe PRT-125 Maxindo andalan bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang agrobisnis. Mesin ini dapat memarut buah kelapa utuh menjadi bentuk kelapa parut atau kelapa serbuk yang banyak dibutuhkan pada bidang industri pembuat makanan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, badi mesin dan pisau pemarut terbuat dari bahan full stainless steel yang sesuai dengan standar food safety, awet dan higienis. Mesin dilengkapi dengan cover penutup pada bagian atas dan bawah sehingga lebih aman pada saat digunakan. Motor mesin yang berkualitas, mudah untuk dibersihkan, mampu menggiling hingga kapasitas 50 kg per jam. Sangat praktis, hasil parutan kelapa akan langsung keluar melalui saluran outlet dalam hitungan detik. Lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan UKM. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Lancar produksi dalam usaha aneka produk minuman dalam kemasan bersama MaxiPak. Mesin pengemasan andalan bagi para pelaku usaha UKM hingga sekala industri. Mesin cup sealer dual line tipe MKS MSP 2L MaxiPak. Mendukung kinerja produksi usaha Anda yang bergerak di bidang minuman dalam kemasan. Untuk memenuhi permintaan produk dalam jumlah besar. Dengan model terbaru yang memiliki keunggulan, fitur, serta kualitas dibanding tipe sejenisnya. Fitur 2 in 1 Mampu mengisi produk minuman ke dalam kemasan gelas plastik dan menyegelnya dalam satu kali proses. Material berkualitas yang sangat awet dan higienis untuk kebutuhan industri. Dilengkapi dengan fitur coding untuk membuat penjualan produk lebih mudah. Dilengkapi panel pengontrol seperti tombol operator, filling, tombol untuk mengatur panas penyegelan, hingga tombol emergency untuk menyetop mesin pada kondisi darurat. Fitur mesin dual line atau 2 jalur pengemasan dengan kapasitas produksi mampu mencapai hingga 2.500 cup per jam secara kontinu. Mudah untuk dikontrol, tabu liquid untuk produksi minuman dari material berkualitas, dan mudah untuk perawatan serta spare part. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 Halo Maksindo Oke Mirsa kembali lagi masih dalam acara Halo Maksindo Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan mesin atau alat pemarut kelapa tipe PRT50 dari toko mesin Maksindo tentunya ya Nah, sebelum itu bagi Mirsa yang berminat ya ingin membeli atau memiliki alat ini Mirsa bisa langsung aja menghubungi nomor yang sudah ada di layar kaca Anda atau Mirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang Maksindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia ya Ada di mana aja sih? Nah, kita tersedia di Pulau Sumatra nih Tepatnya ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Lampung Untuk di area Jabodetabek, kita tersedia di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bogor, dan masih banyak lagi Nah, kita juga tersedia di Jawa Barat, tepatnya kita ada di kota Bandung Untuk di Jawa Tengah, kita ada di Semarang, Jogja, dan Solo Untuk di Jawa Timur, kita ada di Surabaya, Malang, dan Blitar Untuk di Pulau Kalimantan, kita tersedia di Banjarmasin Di Sulawesi, ada di Makassar, dan di NTB Kita tersedia di Mataram Jadi kurang lebih sudah ada 22 cabang yang siap melayani Anda Untuk memiliki alat-alat atau mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maksindo tentunya ya Ataupun jika pemirsa ingin melihat-lihat varian-varian mesin atau alat-alat yang tersedia di toko mesin Maksindo Pemirsa bisa langsung aja ya untuk membuka atau masuk di website kami di www.maksindo.com tentunya ya Nah, jika pemirsa membeli alat ini sekarang juga Maksindo memberikan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan Nah, ini dia nih ya Sempatan bagus ya Ingin membuka usaha kelapa parut Langsung aja nih Beli untuk mesin atau alat pemarut kelapa tipe PRT50 Dan pemirsa akan mendapatkan diskonnya sebanyak 5% Selama 2 hari ke depan aja nih pemirsa Jadi langsung aja nih Pesan alat ini sekarang juga ya Dan miliki alat ini sekarang juga Dan langsung action nih untuk membuka usaha pemarut kelapa ya Oke, langsung aja nih Kita akan mencoba ya Untuk pemarut kelapa menggunakan alat ini Yaitu alat pemarut kelapa tipe PRT50 dari toko mesin Maksindo ya Oke, kita akan coba ya Nah, disini saya sudah tersedia nih untuk kelapanya ya Nah, kelapanya masih bulat ya Kita buka dulu nih ya Kita belah-belah ya Kita belah Oke Nah, ini ada kelapanya ya Satu lagi nih pemirsa Wah, mantap nih pemirsa ya Nah, ini sudah bisa kita parut ya Tapi kita akan Belah lagi Kita akan belah lagi Supaya nanti memasukkan ke alat parut kelapa juga akan semakin mudah ya Nah Oke Oke Sudah kita belah menjadi empat ya Sekarang kita akan Mencoba Untuk Memarutnya Oke Nah, saya akan Ngambil tempatnya dulu nih pemirsa Nah, ini saya sudah Ngambil tempatnya Nah, kita akan Mencoba untuk Menyalakannya ya Nah, kita colokkan terlebih dahulu Nah, maka Hidup untuk Mesinnya Dan ini kita bisa tutup nih Biar Si kelapanya Dia tidak menyiprat ya Oke Kita Coba ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia nih pemirsa ya Untuk Hasilnya ya Wah, dan disini Kelapanya juga Masih Ada Jadi kita bisa Bersihkan ya Nah, kita bersihkan untuk Kelapanya Nah, ini dilihat ya Wah, hasilnya pemirsa ya Dan untuk Cara penggunanya juga Sangat mudah sekali Dan sangat Gampang ya Nah, ini Masih tersedia Nah, ini bisa Untuk Diolah menjadi santan Ataupun Bahan Topping Seperti Kue putu Ya Ataupun Untuk Uli ya Nah, ini Bisa nih pemirsa ya Sangat cepat sekali ya Untuk Cara Penggunaan dari Alat ini Yaitu alat Marut kelapa Tipe PRT 50 Dari toko mesin Maksindo ya Jadi tunggu apa lagi Segera dapatkan Untuk Alat ini Yaitu alat Parut kelapa Tipe PRT 50 Hanya di Toko mesin Maksindo Nah Kita akan coba lagi nih pemirsa ya Tapi Kayaknya kita harus break dulu Jadi jangan kemana-mana Karena saat lagi kami akan kembali Tetap di Halo Maksindo Halo 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 Maksindo Mau sukses usaha es krim dalam berbagai skala tanpa membutuhkan modal yang besar Investasi pada mesin usaha yang tepat adalah kuncinya Mesin shop es krim tipe ISC188 dari Maksindo Dengan fitur dan teknologi termutakhir Membuat usaha es krim Anda jadi lebih mudah dan menguntungkan Desain mesin terbaru dengan nuansa futuristik dan elegan Material mesin dari stainless steel footgrade Awet dan kokoh Fitur 3 kran untuk 2 varian rasa berbeda dan 1 rasa kombinasi Kapasitas tanky hopper 2x6 liter Dengan produksi 18-20 liter per jam secara kontinu Menggunakan kompresor berkualitas Membuat es krim menjadi lebih cepat beku dengan konsumsi energi yang lebih hemat Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya penusaha sukses Kesempatan bagi Anda untuk sukses lewat peluang bisnis jajanan populer dan modern Sosis telur dengan mesin egg roll tipe terbaru dari Maksindo MKS ERG 444 tipe gas Lebih mudah, lebih efisien, dan menguntungkan Anda bisa memulai usaha aneka kreasi egg roll yang sesuai dengan potensi di sekitar Anda Desain minimalis sangat mudah untuk dibawa pada model usaha yang portable Material mesin dari bahan berkualitas yang awet dan higienis Tabung masak sebanyak 4 lubang dari bahan teflon anti lengket Bahan bakar gas dan teknologi tungku pembakaran yang efisien Lebih hemat konsumsi gas namun membuat sosis telur menjadi lebih cepat matang Sosetel yang sudah matang akan naik ke permukaan secara otomatis Mudah untuk dibersihkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya penusaha sukses Mesin cetak baso tipe MFC 280 Tipe MFC 280 Maksindo Andalan terbaik di kelasnya dan memiliki sejumlah keunggulan Dibanding mesin sejenis Material mesin dari bahan yang berkualitas tinggi Sangat awet dan higienis untuk produksi Sesuai standar food grade, industri makanan Pengoperasian sangat mudah Hanya dengan menekan satu tombol Produksi bakso akan berjalan dengan sendirinya Cetakan ukuran bakso yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Tersedia dalam 4 ukuran cetakan 1,6 cm, 2,6 cm, 3 cm, dan 3,9 cm Dengan speed motor listrik mencapai 300 RPM Memproduksi bakso hingga kapasitas 280 butir per menit Dengan fitur tambahan dilengkapi dengan selang drainase Untuk mengalirkan air ke arah lubang pencetak selama proses produksi berjalan Sehingga pentol bakso yang dihasilkan tidak lengket Sangat mudah untuk dibersihkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses Mau memproduksi hard ice cream untuk usaha ice cream aneka skala usaha Dengan mesin hard ice cream dari Maxindo Terpercaya dan telah digunakan oleh ribuan pengusaha ice cream di seluruh Indonesia Tipe hard ice cream MKS ISC 105 Dengan teknologi kompresor termuktahir Menjamin kualitas hard ice cream lebih maksimal Material mesin berkualitas Awet dan sesuai food grade Mudah untuk pemakaian dan perawatan Fitur Temor Start pengatur suhu pendingin Dengan kapasitas 8-10 liter per jam secara kontinu Konsumsi listrik lebih hemat Dilengkapi juga dengan knop saluran outlet Untuk lebih memudahkan pengeluaran hard ice cream Atau pada saat mesin dibersihkan Investasi usaha yang menguntungkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses Halo, 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 halo Maxindo Oke Mirsa masih dalam acara Halo Maxindo Nah Mirsa tadi kita sudah mencoba Untuk memarut kelapa ya Dengan menggunakan alat pemarut kelapa Tipe PRT50 Dan untuk spesifikasinya Alat ini bisa memarut kelapa Untuk 50-100 butir ya Dan untuk kapasitas listriknya Hanya membutuhkan 200 watts saja Jadi tidak terlalu besar ya Untuk menggunakan alat ini ya Untuk konsumsi listriknya ya Nah oke kita akan mencoba sekali lagi Jadi bagi Anda yang memang baru bergabung Di acara kami Halo Maxindo Langsung aja nih ya Mirsa bisa menyaksikan Untuk cara penggunaan Dari alat pemarut kelapa ini Tipe PRT50 Dari toko mesin Maxindo ya Dan jangan lupa nih Mirsa ya Setiap pembelian alat atau mesin Yang sedang kita tayangkan Pada kesempatan kali ini Kami akan memberikan diskon Sebanyak 5% Selama 2 hari ke depan Jadi langsung aja nih ya Pesan untuk alat ini Sekarang juga ya Jangan sampai ketinggalan Mirsa ya Karena sayang banget nih Diskon 5% Selama 2 hari ke depan Dan Maxindo juga memberikan garansi Service selama 1 tahun Di luar spare part Jadi langsung beli aja nih Untuk PRT50 nya Kapasitas 50 sampai 100 butir kelapa nih ya Oke langsung kita akan mencoba Sekali lagi Untuk cara penggunaan Dari Alat ini Yaitu alat pemarut kelapa Tipe PRT50 ya Nah kita akan coba sekali lagi Kita akan Colokan terlebih dahulu Nah setelah Alat nyala ya Atau mesinnya nyala Kita bisa masukkan Kelapanya lagi nih Mirsa ya Nah ini Wadahnya kita bisa Taruh kantong plastik Ataupun kita bisa taruh Untuk ember Atau baskom ya Nah kita masukkan Bismillah Nah untuk cara mendorongnya Anda bisa mendorong Dengan kelapa yang Selanjutnya akan Diparut ya Nah jadi Agar tetap aman Ya dalam Menggunakan alat ini Anda bisa mendorongnya Dengan kelapa yang Selanjutnya akan Anda parut ya Oke Nah alat ini juga Sangat cocok sekali Bila Anda membuka Usaha pemarut kelapa Di pasar Ataupun di warung Sembako yang memang Anda miliki Anda juga bisa Menjual kelapa parut ini Untuk melengkapi Dari produk-produk Atau Sembako yang Anda jual Jadi sangat cocok Sekalinya Oke Nah cukup ya Kita akan Bersihkan nih ya Atau kita ambil Kelapa-kelapa yang memang Masih ada Di Bagian Mesin-mesin PRT50 ya Wah Ini Mirsa Hasilnya sangat Bagus Sekali Ya Dengan menggunakan Alat ini Pekerjaan Khususnya Memarut kelapa Akan semakin Lebih mudah Ini Mirsa Ya Oke Nah kita Ambil yang Di sebelah sini Nah ini Mirsa ya Masih ada ya Wah Masih banyak Di sini juga Masih ada Nah ini Di air Bersaya Sudah Habis ya Nah Kita sudah Memarut Kurang lebih Sebanyak Dua butir kelapa Dan ini Untuk hasilnya Ya Sangat cepat Sekali Ya Dan sangat cocok Sekali Anda gunakan Untuk alat ini Untuk kebutuhan Usaha Anda Khususnya Usaha Berjualan Kelapa parut Nih ya Ataupun Usaha Menjual Santan ya Karena memang Selain untuk kelapa parut Untuk khususnya Pengolahan ya Untuk Penggunaan Mesin ini Selanjutnya Bisa juga Dibuat menjadi Santan Masih juga Menyediakan Untuk alat Perasantannya Jadi Untuk lebih lanjut Mirsa bisa langsung aja Buka website kami Di www.maksindo.com Ya Mirsa ya Nah Jangan lupa nih Mirsa ya Untuk Pembelian alat ini Gampang sekali Caranya Mirsa bisa langsung aja Hubungi Nomor yang sudah Tertera Di layar kaca Anda Jadi langsung aja nih ya Kontak sekarang juga Untuk nomor yang Di layar kaca Anda Ataupun Misalnya bisa langsung Datang ke cabang-cabang Maksindo terdekat Di kota Anda Nih Misalnya ya Nah Maksindo juga Menyediakan Training usaha Jadi bagi Mirsa Yang memang Kebetulan Ingin Membuat Atau Membuka usaha Dengan Memproduksinya Dengan cara sendiri Tidak mengambil dari orang nih Untuk Produknya ya Khususnya makanan Nah Ini pas banget nih Mirsa bisa langsung aja Mengikuti Maksindo Akademi Nah Ini dia nih Mirsa ya Karena di Maksindo Akademi Cocok sekali Untuk Anda ikuti Karena Di dalamnya itu Ada Banyak sekali Training-training menarik Dari mulai Training Pembuatan Pentol bakso Training Pembuatan Mie Training Training Pembuatan Roti Dan masih banyak lagi Ini Mirsa ya Untuk info lebih lanjut Mirsa bisa langsung hubungi Nomor yang sudah ada Di layar kaca Anda ya Untuk mengikuti Maksindo Akademi nya ya Dan disana akan diajarkan Dari mulai cara Pengolahan makanan Cara Pemilihan bahan yang tepat Dan trik-trik Yang memang Sudah Mantap banget ya Dan disana juga Diajarkan langsung Oleh para Narasumber Atau Chef Yang memang sudah Top banget Di bidangnya Jadi tunggu apa lagi Segera ikuti Maksindo Akademi nya ya Oke Mirsa Hasil dari Pemarut Kelapa Tipe PRT 50 Mengakhiri Jumpa kita pada Kesempatan kali ini Tapi jangan khawatir nih Mirsa Halo Maksindo Akan menemani Anda Setiap hari Senin Selasa Rabu Dan Kamis Jam 10.30 Hanya di Niaga TV Oke saya Anto Dari toko mesin Maksindo Beserta kru yang bertugas Pada kesempatan kali ini Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksindo Mesinnya pengusaha Sukses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton